Alhamdulillah Satu disebut hawa nafsu Yang kedua disebut hawai kalbu Ada dua Ada hawa nafsu Ada hawa kalbu Pahawan nafsi yarji'u ilal jismaniyah Hawa nafsu itu kembali kepada perkara-perkara jismaniyah Jism Kalma akil Seperti makanan-makanan Handak itu, makan ini, makan itu Nah itu hawa nafsu Walma syarib minum-minuman Walma labis pakaian-pakaian Walma nakih pasangan-pasangan Walma sakin tempat tingga Tempat tinggal Dan lainnya Nah itu namanya adalah hawa nafsu Ada peduli apakah itu halal atau haram Kalau sudah hendak makan itu Makannya Kalau sudah hendak minum itu Baik itu halal atau haram Ada peduli Kalau hendak pakai pakaian itu Ada peduli apakah boleh atau tidak boleh Nah ini hawa nafsu Kesifatnya kembali kepada jism Kepada jisman Nah fa'ilajuhu maka bermula Obatnya Hawa nafsu itu Obatnya supaya hawa nafsu itu terkendali Satu dengan waram Dua dengan zuhud Tiga dengan bergaul orang-orang baik Jadikan hawa ini yang dikehendakinya Macam-macam Makanan Minuman Pakaian Perhiasan Segala macam Kehendaknya Kadatahun yang haram Kadatahun yang halal Dikahendaki macam-macam Nah mengobati itu pertama dengan warak Dengan warak ini Maka hawa nafsu ini mulai terkendali Hanya memilih yang halal-halal Dengan warak Dengan warak Hawa nafsu yang dulunya Haram halal Kadatah peduli Nah sekarang Dengan sifat warak Hanya mengambil yang halal-halal Handak makan ini Kalau haram kadat makan Kalau halal Makan Handak memakai pakaian ini Kalau haram Kadatah memakai Kalau halal Hanya memakai Nah itu dengan sifat warak Yang kedua Mengobati hawa nafsu ini dengan zuhud Nah zuhud ini artinya Sudah nyata barang itu halal Dipilih lagi Mana barang-barang halal Yang Membawa kepada kebaikan Mana barang-barang halal Yang membawa kepada Kemaksiatan Karena barang halal ini Bisa jadi maksiat Bisa jadi taat Itu memilih itu dengan zuhud Nah jadi Hawa nafsu yang dulunya serampangan Sudah tak arah ke satu jalan halal Yang halal diseleksi lagi Mana yang halal yang mengganggu ibadah kita Mana yang halal yang membuat kita lalai kepada Allah Nah yang ketiga Wasuhbatil akhyar Berkawan bergaul dengan orang-orang baik Nah jadi mengobatinya Hawa nafsu itu Dengan tiga hal tadi Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Habib salam Habib Salam alaikum